Oke guys, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah trafo Jadi trafo ini saya akan buat untuk charger Aki Kebetulan di tempat saya itu kalau untuk charger 10 Amper itu kita harus bayar Rp. 5.000 Jadi bayangkan guys, jika setiap hari kita charge, kita bayar Rp. 5.000 Pengeluaran banyak guys Nah, pada kesempatan ini saya buat Kebetulan di sini saya gunakan bekas dari trafo UPS Saya kurang tahu ini UPSnya berapa volt Amper Di sini saya gunakan Nah, untuk primernya di sini saya sudah lilit Menggunakan kawat 0,4 mm Untuk lilitan per voltnya kemarin itu saya hitung Sekitar 4, sekian-sekian ya guys Untuk lilitan per voltnya Jadi saya kalikan 220 Kemarin itu jadi sekitar 880 Kalau 4 lilit tadi Tapi ini saya lilit sekitar 950 Nah, karena ini belum fix Untuk lilitan per voltnya Karena saya tidak Apa ya Saya tidak bulatkan Jadi saya akan hitung lagi Lilihan per voltnya untuk lilitan sekunder Nah, sekaligus saya juga akan mengetes Lilitan primer ini Apakah ini sudah bagus Atau kurang bagus Jangan sampai kita sudah lilit sekunder Tapi ternyata Lilitan primernya ini Jangan sampai terbakar Kan ikut Ikut juga kan Lilitan sekundernya terbakar Nah, di sini saya Untuk lilitan sekundernya itu Saya akan gunakan Kawat 1,1 1,1 mili guys Jadi untuk outputnya nanti Ada rencananya Saya akan buat Ini guys Travolnya Saya rencana mau buat Travol CT CT 15 Jadi di sini saya sudah beli Kawat 1,10 Ada 2 Kemarin rencana saya beli Itu 3 oz Tapi karena di tempat saya itu Tidak bisa dibeli 3 oz Karena sudah dipisah-pisah seperti ini Jadi saya beli 2 guys Jadi yang 1 1,5 Yang satunya 1,5 Jadi saya akan gulung CT 15 Ya, ini pun kalau cukup guys Tapi kalau tidak cukup Nanti Cookernya ini sudah Sudah hampir full Jadi kalau ini tidak cukup Nanti Ya, saya akan jadikan Non CT AT guys Non CT untuk charger aki Untuk gunakan Kawat 1,10 Sudah lumayan bagus Arusnya sudah Pes-pes Oke, saya akan buat Untuk charger aki Saya akan Coba dulu Untuk Saya hitung Lilitan pervolnya Di sini saya akan Gulung dulu Untuk coba Test Lilitan pervolnya Saya akan gulung 12 Lilit Jadi saya gulung 12 Lilit Saya akan test Pake ini Nanti akan kita test Sekalian Kita akan mengetes Lilitan primernya Oke, saya Lilitan dulu guys Di sini Arahnya dari Kesana ya guys Arahnya kesana Jangan sampai kalian Misalnya kalian buat Terbalik Itu akan Tidak ada Tidak akan menghasilkan Output Kalau terbalik Jadi saya Lilit dulu Ini jangan sampai kasih Kendur guys Ini harus rapat Nah kita sudah Lilit 12 Lilit Nah kita akan Sambungkan juga dulu Ini guys Untuk Primer Oke guys Sudah terpasang Nah biar ini Tidak patah Nanti kita Kencangkan dulu Di sini Kita Yang ini tadi Untuk Lilitan Sekunder Yang kita akan Tes Berapa jumlah Lilitannya Di sini Kita akan Tes Di sini Ada Saya punya Kerennya Guys Karena kita akan Tes Jadi kita Susun Seperti ini Guys Kita susun Tidak usah Satu persatu Terus kita Pasang Jangan lupa Di Kita Kancing Ini karena Biasanya Kalau trafo Kurang lilitan Kurang lilitannya Ataupun Kurang bagus Kurang rapat Itu trafonya Bergitar Guys Jadi Kita coba Kancing Seperti ini Biar Tidak Tidak Terlalu Bergitar Guys Oke Nah Oke Sini Sudah Jadi Kita Kita Akan Tes Dulu Apakah Lilitannya Ini Sudah Tersambung Tidak Ada Yang Putus Kita Tes Dulu Kita Dikali Satu Sudah Dikali Satu Oke Kita Tes Tes Dulu Oke Ini Ini Lilitan Sekunder Yang Akan Kita Tes Berapa Lilit Kita Tukur Nah Ini Tersambung Guys Kita Ukur Ke Ground Ke Body Apakah Aman Aman Guys Oke Ini Yang Primer Sambung Tersambung Tersambung Ini Bagus Tidak Terputus Kita Coba Body Aman Aman Oke Jadi Kita Tes 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 Lilitannya Guys Kita Tes Lilitannya Guys Kita Set Di AC 10 10 Volt Oke Kita Akan Coba Guys Ini Saya Juga Masih Takut Takut Guys Kita Coba Nah Trafonya Bergetar Itu Karena Kurang Rapat Guys Kurang Rapat Oke Guys Jadi Trafonya Sudah Selesai Sekundernya Saya Sudah Lilit Dan Ternyata Itu Kokernya Saya Lilit Itu Masih Muat Untuk Trafo CT Saya Buat CT Jadi 2x 15 Volt Itu Masih Muat Dan Kalian Bisa Lihat Disini Masih Lumayan Dan Saya Juga Tambahkan Lagi Lilitan Extra 12 Volt Nanti Rencana Ini Buat Kipas Angin Nah Untuk Kawatnya Sendiri Masih Banyak Yang Sisa Disini Saya Pakai Dua Dua Ini Masih Banyak Oke Jadi Trafo Ini Sudah 15 Volt CT Nah Kita Langsung Coba Saja Bagaimana Dari Outputnya Untuk Lilitan Per Volt Itu Tadi 4 4,1 4,1 Lilit Untuk 1 Volt Jadi Untuk Sekundernya Tadi Saya Lilit Untuk Menghasilkan 15 Volt Itu Saya Lilit 62 Lilit Jadi 62 Lilit Untuk 15 Volt Jadi Karena Trafo T Maka Dikali Dua Juga Guys Jadi Total Keseluruhan Untuk Sekundernya Tadi Itu Saya Lilit 124 Untuk Yang Ini Nah Kemudian Untuk Yang Extra 12 Volt Itu Saya Lilit 50 50 Lid Untuk Menghasilkan 12 Volt Ini Untuk Kipas Angin Nah Semuanya Sudah Selesai Ini Sudah Tidak Bergetar Lagi Karena Semuanya Sudah Kita Pasang Baut Ini Pemasangannya Juga Saya Sudah Silang Satu Satu Beda Sama Yang Pertama Tadi Makanya Bergetar Oke Langsung Saja Kita Coba Ini Sudah Saya Semungkan Guys Kita Akan Ukur Output Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Sini Saya Makan Pertama Saya Akan Ukur Yang Extranya Dulu 12 Volt Disini Saya Set Di Kali 50 Oke Disini Saya Sambungkan Dulu Nah Sudah Tidak Bunyi Lagi Oke Kita Coba Dulu Oke Kita Dikali 50 Set Tes Nah Garis Kedua Sesudah Sepul Guys Jadi Pas Pas 10 Volt Oke Sekarang Kita Tes Yang Yang Ini Guys Kita Tes Dari 15 GCT Ini Yang 15 Nya Guys Kemudian Yang CCT Yang Hitam Tidak Montak Tes Soalnya Saya Takut Guys Sudah Berapa Kali Di Kontak Oke Langsung Saja Tes Nah Disitu Pas 15 Guys Tidak Lebih Tidak Kurang Sekarang Kita Coba Yang Satunya Ini Yang Dari 15 Kiri GCT Kemudian 15 Kanan GCT Yang Satunya Lagi Tes Nah Disitu Sama 15 Oke Jadi Traffonya Sudah Sempurna Guys Tinggal Kita Buat Rangkaian Pini Arahnya Untuk Charger Aki Nah Untuk Video Charger Akinya Untuk Pembuatan Charger Akinya Nanti Saya Kan Buatkan Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Video Pembuatan Traffo Charger Akinya Ini Guys Sampai Kita Sampai Modi Video Berikutnya Sampai Vis� Sampai 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 Selamat menikmati